Menjelang perayaan Idul Fitri, layanan penukaran uang kertas Bank Indonesia mulai diserpu masyarakat. Nah ini dia untuk menghindari kerumunan dan antrian, Bank Indonesia melakukan digitalisasi layanan penukaran uang melalui aplikasi Pintar. Inilah mobil kas keliling Bank Indonesia di pasar Koja Baru, Jakarta Utara yang melayani penukaran uang baru. Di sini masyarakat bisa datang langsung, namun layanan prioritas hanya akan diberikan kepada warga yang telah melakukan pemesanan lewat aplikasi Pintar.bi.go.id. Cukup pilih lokasi mobil kas keliling dan tanggal yang tersedia, masukkan data KTP dan jumlah rupiah yang akan ditukar, dan kita pun akan bisa menukar uang di tanggal yang sesuai tanpa harus antre lagi. Minggu ini karena kami melihat kebutuhan semakin meningkat, maka kita menambah kuotanya. Dari yang satu titik biasanya 100 orang, ini kita tambah menjadi 200 orang. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang datang ke sini, yang gosok, yang memang belum sempat melakukan pemesanan di aplikasi Pintar atau memang belum tahu. Masyarakat yang sudah mendaftar melalui aplikasi bisa menukar uang kertas baru pecahan seribu sampai 20 ribu rupiah dengan batas penukaran maksimal nominal 3,8 juta rupiah per orang. Namun bagi mereka yang belum mendaftar, maksimal penukaran hanya sampai 1,8 juta rupiah saja, serta diminta menunggu hingga pengantre aplikasi Pintar sudah terlayani. Ini kan, ayo-ayo nukar, ada di Koja katanya. Ya udah, ikut. Tapi kalau ada lagi, mau nukar lagi? Ya kalau boleh, kita kan nggak dapat 3,8, cuma 1,8. Ya terpaksa kan kita, kalau ada, nukar lagi. Selanjutnya ini mau pakai aplikasi atau nggak? Ya kalau bisa ntar pakai aplikasi saja, karena nggak capek-capek. Karena saya nggak kebagian kuota penukaran uang melalui aplikasi Pintar, jadinya saya mendapatkan antrian untuk penukaran secara offline. Jadinya uang 700 ribu ini yang saya akan tukarkan, baru bisa ngantri sekarang. Dan siang-siang bolong panas. Mobil kas keliling tidak lagi dilakukan di Monas, Jakarta Pusat. Namun tersebar di 5.013 titik layanan publik sejak 4 April sampai 28 April mendatang. yang bekerja sama dengan 262 perbankan. Sementara khusus 18 sampai 29 April mendatang, layanan khas dari 15 bank bisa dijangkau di 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Senen, serta 3 terminal yakni Kampung Rambutan, Pulau Gebang, dan Kalideres. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.